mengandalkan nutrisinya dari dalam batok oke selamat berjumpa kembali bersama Henrik Satria oke teman-teman ini adalah cara penyemayan bibit bonsai kelapa jadi saya kalau untuk pembibitan awal caranya dengan seperti ini dari mulai tunas sudah saya tanam lihat contohnya seperti ini masih pendek teman-teman sampai usia 2 bulan saya biarkan seperti ini boleh teman-teman praktekkan di rumah dari bahan seperti ini saya mulai menanamnya yang penting sudah ada akar seperti ini yang penting sudah ada akar saya langsung tanam saja saya kasih saran kalau penanaman seperti ini yang masih usia segini usahakan media tanam tidak menggunakan pupuk dan ini pun saya penanamannya tidak menggunakan pupuk belum menggunakan pupuk tapi ini masih proses program akar jadi komposisi media tanamnya itu apa saja dan saya kasih tahu untuk media tanam yang masih bahan seperti ini saya menggunakan sekam padi yang sudah lapuk yang sudah lama dicampur sama tanah tanah nah campurannya cuman dua macam saja tanah tanah lembang ya biar gembur tanah lembang sama sekam padi saja jadi ukurannya boleh 50% per 50% antara tanah sama sekam padi jadi kenapa saya menggunakan media tersebut karena penanaman awal seperti ini yang dibutuhkan itu keporosan media jadi medianya itu harus poros supaya akar yang baru bisa menembus media dengan mudah kalau cuman menggunakan tanah saja mungkin agak keras jadi saya menggunakan sekam padi terlebih dahulu dan yang ini pun ini murni hanya menggunakan sekam padi saja biar lebih gampang akar ini akar baru sepertinya ada akar itu akan mudah menembus ke bawah kalau medianya itu sangat poros kalau dari mulai pembibitan seperti ini jadi saya tidak menggunakan belum menggunakan pupuk dan nanti setelah akar sudah pas sudah sempurna mungkin nanti saya akan menggantinya media dengan campuran pupuk kalau masih seusia seperti ini paling kita cukup penyiraman saja sambil dijemur di pagi hari kita siram tapi kalau untuk medianya yang masih menggunakan skam seperti ini penyiramannya itu airnya itu awet tidak cepat kering masalahkan sekamnya itu yang sudah lapuk jangan sekam yang masih baru ya jadi teman-teman boleh gunakan sekam yang sudah lapuk yang sudah lama yang sudah membusuk jadi jangan menggunakan skam yang masih baru hasilnya seperti ini dan ini adalah cara saya untuk program akar terlebih dahulu sebelum menggantinya dengan media yang agak padat dan menggunakan pupuk karena kenapa saya belum menggunakan pupuk karena tunas sekecil ini karena dia masih mengandalkan nutrisinya dari dalam batok kecuali kalau nutrisinya sudah habis dari dalam jadi kita ganti asupan gijinya melalui akar dengan cara memberikan pupuk pada media tanam ini masih masih ada airnya ini masih banyak isinya akarnya sudah lumayan panjang sudah pas cukup untuk langsung ditanam jadi seperti itu teman-teman untuk metode penyemayan saya untuk saat ini kalau teman-teman sependapat dengan metode saya seperti ini boleh dicoba di rumah tapi nanti setelah 2 bulan kurang lebih sudah 2 atau 3 daun teman-teman boleh memindahkannya atau mengganti medianya dengan yang campuran pupuk oke teman-teman terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat seperti ini mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.